Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kelimantan Tengah Nuriakin hadiri acara syukuran hari jadi Kebupaten Murungdaya ke-22 Acara tersebut berlangsung bertempat di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 Dalam pidatonya yang singkat Sekda Nuriakin mengungkapkan apresiasi pemerintah Provinsi Kelimantan Tengah terhadap pencapaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Murungraya selama 22 tahun Namun ia juga menekankan pentingnya terus melakukan evaluasi dan inovasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Selain itu Sekda Nuriakin juga menyoroti pentingnya persiapan Provinsi Kelimantan Tengah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara terutama dalam hal kemandirian pangan Acara syukuran tersebut turut dihadiri PJ Bupati Murungraya, Hermon dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Murungraya Hermon sendiri menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah Kabupaten Murungraya ia juga menyinggung beberapa masalah yang masih menjadi PR bersama seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, ketenaga kerjaan, keterisolasian pendidikan, dan kesehatan yang perlu ditangani secara bersama-sama oleh seluruh dinas badan terkait Acara syukuran tersebut juga dihadiri oleh Unsur Forkopimda Kabupaten Murungraya Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Willy M. Yosep serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah Dari Kabupaten Murungraya Rahmadi, Jurnal TV, melaporkan Dari Kabupaten DPR RI Dapil Kalimantan Tengah